Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita harus tahu bahwa tantangan ke depan kita ini adalah sebagaimana tantangan-tantangan yang sering sekali terjadi, yang disampaikan oleh pimpinan kita bahwa terjadinya krisis pangan, krisis energi, dan krisis yang lainnya. Hari ini kita bicara tentu masalah krisis pangan. Kalau kita bicara krisis pangan, salah satu indikatornya adalah ketersediaan akan pangan di Badung ini sangat terbatas. Indikatornya, ketersediaan akan pangan. Nah oleh karena itulah pada hari ini, yang kebetulan adalah kita melantik pengurus Kapten A, sekaligus melantik pengurus perhimpunan Penyeloportan Kapten Badung, tentu ini satu langkah yang sangat luar biasa. Langkah awal kita dalam rangka untuk mempersiapkan, mempersiapkan ketersediaan akan pangan kita. Bapak-Ibu harus tahu, Badung ini adalah salah satu daerah turisme, daerah pariwisata. Yang nonton gue, nah kebutuhan akan pangan kita ini tidak hanya untuk kebutuhan masyarakat kita di Badung saja, tapi bagaimana kebutuhan akan masyarakat wisatawan yang datang ke Badung. Ini harus kita perhatikan. Jadi dibandingkan dengan daerah lain, kita sangat butuh sekali pangan ini. Karena disamping untuk kebutuhan warga kita di Badung ini, juga ada taman wisatawan yang datang ke Badung. Potensi ini harus kita garang. Potensi ini potensi yang cukup besar bagi para petani kita. Potensi yang cukup besar di sektor pertanian. Nah, oleh karena itulah, maka pemerintah Kapten Badung berupaya sedemikian rupa berbagai program yang dilakukan dalam rangka untuk mendorong tumbuhnya pertanian di Badung ini. Mudah-mudahan dengan pelantikan pengurus KTNM baru ini, termasuk pelantikan DPD perimpunan penyuduh pertanian Kapten Badung ini akan mendorong sektor pertanian yang akan lebih baik lagi di tahun-tahun ke depan ini. Sekali lagi, saya menyampaikan selamat kepada para pengurus yang baru dan mudah-mudahan ini akan bisa kita wujudkan secepatnya. Sehingga apa? Sehingga suasana mendapangan lah, nilai tukar petani lah, semuanya. Benar-benar kita bisa tinggalkan di Kapten Badung yang kita cintai. Terima kasih telah menonton!